Selamat pagi, saya Sita Gaming. Di video kali ini saya mau mereview gameplay dari Grand Summoner. Oke, sebelum kita mulai review gameplaynya, kita intro dulu ya. Oke, teman-teman, kita sudah di depan interface game Grand Summoner. Oh ya, game ini juga sudah di ada di Play Store dan juga di iOS, teman-teman. Ini layarnya, layar gamenya tidak landscape, melainkan portait. Ini di depan kita sudah ada hero-hero ya. Oke, di sini ada juga Nofumi. Yang sebelumnya, dia ada di game Grand Biscuit ya. Dan ini sekarang ada di game Grand Summoner, seperti itu. Jadi ada collab juga game ini. Nanti kita lihat sendiri seperti apa grafis game ini. Ini unit-unit saya ya, teman-teman. Nah, unit-unit saya ini. Dan yang paling tinggi itu cuma si ini, King of Beast Laze, level 70. Jadi kalau teman-teman mau main Lojin itu bisa langsung, apa ya, gacha, tapi langsung dapat level 70 gitu. Tapi nggak bisa pilih, teman-teman. Nah, random gitu, gachanya, seperti itu. Saya ada punya 100 Pearl ya, bisa. Untuk Summon 2 kali ya, 2 kali. Untuk gacha 2 kali. Apakah untuk free-to-play juga bersahabat? Bersahabat juga, teman-teman. Ya, jadi nggak harus fight to win. Ya, player free-to-play. Ya, sekalian yang suka geretongan, bisa main-kan game ini, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita langsung aja tanpa bahasa-bahasa, kita lanjutkan story-nya di quest. Oke, untuk size, kalau grafisnya begini, itu nggak sampai lah, 3GB, 2 atau 1GB sampai. Tapi kalau yang sebelumnya tadi, yang saya review itu, King of Beast, itu beda. Seperti itu. Ini Grand Summoner, another visitor. Oke, lanjut aja langsung. Oke, kita itu leadernya, toko utamanya ya. Kita langsung aja battle. Oke, kita lihat ya. Game play, ah, game play-nya battle-nya seperti ini, teman-teman. Chibi ya? Eh, nggak sih, nggak chibi sih. Kayak mugen lah, kayak mugen. Oke, ini auto ya, teman-teman ya. Nah, bisa dilepas autonya. Kalau dilepas autonya, kita tinggal tekan aja di tombol counter-nya, otomatis dia ngeluarkan skill. Atau skill yang dibawah ini, seperti dragon blade, serap, seperti itu. Kalau auto, semuanya auto. Sasa special ultinya juga auto, teman-teman. Ini kita auto aja, tuh. Nah, nah. Nah, seperti itu. Nah. Dan sayangnya game ini nggak bisa digerakkan. Kalau kita main last Claudia kemarin, itu kan player-nya bisa kita gerakin. Ini nggak bisa. Jadi, dia bergerak otomatis, tuh. Tuh. Nah, art. Nah, special nih. Solving Blade. Nah, ini ultinya dia, teman-teman. Nah, selesai kita dua kali battle, atau tiga kali battle, kita gacha di akhir, ya. Kita gacha di akhir. Nah, ini sudah mau tiga anniversary, ya. Nah, sepertinya sudah tiga anniversary, dan lima hari ke depan, game ini nanti akan collab dengan Hatsumimiku, ya. Wah. Hatsumimiku tuh waifu, itu. Ini bisa nyanyi-nyanyi, itu kok masih di ke game gini, gitu. Tapi, kita akan lihat nanti. Menarik, ya, jadinya, kan. Yang biasanya kemarin itu Alchemist Code. Kali ini dia akan collab dengan Hatsumimiku, gitu. Oke. Enter the Lady Knight. Nice. Battle. Good. Nah. Jadi, kalau dibilang RPG-RPG, RPG Action. Sama kayak Kingsley tadi. Cuman beda view aja. Beda point of view dalam gamenya aja. Beda view. Beda sudut pandang gameplay aja, nih, teman-teman. So, itu sih, loh. Tuh. Nice. 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 Ini saya nggak pakai handset. Semoga suara saya dengan background-nya itu nggak, nggak ini, ya, teman-teman. Saya mohon maaf. Ini kalau, kalau bisa, teman-teman juga dengan suara saya. Saya nggak bertambahkan dengan suara background dalam gamenya, gitu. Oke, saya nggak kecilkan suara gamenya. Sampai saya bisa mereviewnya dengan baik. Enter. Dula, Lady Knight. Nice. Wah. Ini full semua, nih. Special-nya, nih. Kita matikan auto. Kita gunakan semua. Kalau mau special, nih. Tarik ke atas. Tarik. 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 Wuh. Pat-patnya. Double kill. Triple kill. Oh, save face, nih. Kenal save face, nih. Wah. Atau, apa? Membelajari, nih. Legendary, gitu. Oke. Nice. Apa, nih? True art. Super rare. Oh, itu untuk menaikkan pangkat, ya. Atau bintang. Sama game-game yang lain, pasti mau kuat, harus menaikkan bintang, ya. Jadi SSR. Eh, ada player baru, nih. Skyknack Elsa. Tapi bintang 2, teman-teman. Jadi, selain play to win, game ini juga, ini, ya. Free, lah. Ya. Gak menyusahkan. Jadi, top-up-nya, walaupun menggila, tapi untuk free player itu sangat bersahabat sekali. Kita battle lagi. Rainswip Fortress. Oke, battle. Kita battle lagi, teman-teman. Ini video kedua saat kita. Nanti yang ketiga kita main. Kita mau review game dari Square Enix. Ya, mau tahu nanti kita lihat, ya. Rainswip Fortress. Jadi, ini saya, teman-teman. Empat ini. Kita auto aja langsung. Kita lihat lawannya, ya. Nice, nice. Dakyon, dakyon. Tuh. Kita tengah menyaksikan aja pertandingannya. Oke. Kalau ada yang cekat atau apa, teman-teman, kita bisa gunakan hero ring. Kenapa saya pasang nofumi supaya bisa membentengi player yang lain, teman-teman. Jadi, pada saat musuh nyerang, itu jadi buff. Ya, gitu. Nah, jadi serangannya jadi imun. Gitu. Pada saat nofumi pengumuman ulti, kita dapat imun banyak, tuh. Immun ability, defense, serangan, semua ada. Seperti itu. Jadi, pada saat serang musuh, kita udah. Nah, udah nol aja. Jadi, darah pun gak berkurang, ya. Seperti itu. Ya, raptalia waktu itu gak dapet. Jadi, saya waktu gacha itu cuma dapetnya nofumi aja. Nofumi iwatani. Seperti itu. Dari seal hero. Saya gak tau nanti apakah collab Arsumimiku itu dapatnya gratis atau gacha, gitu. Kalau gacha, nanti saya kumpulkan aja gamenya lagi, gitu kan. Gampang kok. Dengan main-main story aja. Selesainya itu. Oke, kita waktunya summon atau gacha. Ini ada free summon ya, teman-teman. Tuh. Ini tinggal pilih kita mau summon yang mana. Seperti itu. Tuh. Bisa juga pake ticket. Nah, ada juga yang free. Seperti itu, teman-teman. Ada yang free daily summon. Ada yang pake ticket juga. Seperti itu. Ini apa ini? Hero face file rebound. Increase drop rent. Awaken Angeles. Ini Awaken Mira. Wah, ini kata-kata waifu semua yang ingin disini. Oh, ini ada yang cowok nih. Kleber the Chromson Sword God. Oh my god. Huh. Ini target saya nih. Tapi gak tau ya apakah ini bisa dapat. Bisa dapat atau enggak gitu. Increase drop rent. Tapi ini gak step up ya. Gak step up. Ini apa nih? Inferno God Ifrit. Oh my god. Ini Ifrit nih, teman-teman. Semua ada voice over-nya ya. Mantap. Junjima-jima. Nah, ini. Ini target kita nih. Kita coba dulu ya, teman-teman. Oke. Gaskan terus. Nice. Ini kita bisa dua kali ya. Dua kali summon. Kita lihat apakah gachanya ampas. Atau kita beruntung. Semoga itu beruntung. Kita lihat ya. Kita lihat gak lama. Kok mau dengar musiknya nih. Musik dari pertama nih. Wow. Oke. Kita lihat ya. Dapat gak result. Ups. Satu tuh. Satu. Paling ujung tuh. Uh. Apa nih? Hebril bintang frame rate. Raymond Saliel. Wah. Cuman itu doang. Wah. Sisanya sama ya. Tapi ini bintang 4 ya, teman-teman. Oke lah. Oke. Uh. Keren juga ini. Tapi waifu ya. Ceret juga. Oke. Sekali lagi deh. Sekali lagi. Kita harus dapat yang bintang 5. Ini. Keren banget ini. Keren banget nih guys. Guys. Aduh. Gua mau dong. Kita summon lagi. Kita coba ya. Tapi tuh bagus juga sih. Tadi gacanya bagus sih. Tentang 4 gitu. Ada drop rate-nya udah naik tadi ya. Kita ada yang kedua ya. Kita ada yang kedua. Kita ada yang kedua nih. Oke. Gas lagi. Sekali. Dua kali. Aduh. Nggak beruntung ini. Kita lihat ya. Satu. 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 Dua. Oke. Siapa ini? Peret. Dapat nih. Infernal Arts Princess Rizley. Bintang 5. Oke. Nice. Mantap. Ini tadi ya. Art-nya. Integrity slice-nya. Oke lah. Oh. Tapi ada main api ya teman-teman. Laman api. Eyalah. Mana tadi? Di sini kayaknya tadi ada ya. Oh. Nggak ada juga. Oh. Ini kali ya. Iya ini tadi. Blazing as Empress Rizley. Teman-teman. Jadi kita dapat itu tadi di gacanya ya teman-teman ya. Semua bingung mau ganti ke siapa. Tapi yang penting kita udah gacanya. Tadi seperti itu. Animasi gacanya. Dan grafisnya seperti ini. Agak-inggak imun-imun. Wucu-wucu. Tapi nggak. Tibi. Ya mungkin ya. Kalau kita pernah main game-game P1 ya. Seperti ini grafisnya teman-teman. Oke. Oke. Singkat aja. Ya. Apabila teman-teman menyukai video dari saya. Atau merasa terhibur. Jangan lupa tinggalkan like. Comment. Share. Dan subscribe-nya. Dan apabila teman-teman juga ingin memberikan saran. Atau ketik atas video ini. Teman-teman jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Oke teman-teman. Happy Gaming. Dadah.